do research on the International Space Station Houston now controlling Atlantis begin flight it's 10 ultimate journey to shore off the International Space Station that's one small step for man and now you're going off camera to the right one giant leap for mankind eh, Mamang Armstrong? dari mana aja? copy, copy, copy dulu, copy dulu ya elah baru sampai kapan-kapan main ke planet saya ya itu Bekasi dekat disini mah dingin ya et dah kembali lagi kita ke planet Bekasi halo chief apa kabar semuanya semoga kalian semua sehat dan baik-baik saya selamat datang kembali di video class of clan kita kedatangan sebuah tantangan dan juga apa ya keren banget pokoknya yaitu gemilang tiga bintang raih tiga bintang dan hadiah di tantangan hasil karya Rigotores 23 ini lalu tanjungi kepada semesta bahwa kamu berkelau seperti bintang di langit ini adalah tantangan yang sangatlah luar biasa keren karena dengan tantangan ini kita kedatangan tema baru yaitu kita pergi ke luar angkasa cuy let's go sangat keliatan ribet karena disitu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas Invernal Tower dua ya banyak lah pokoknya seperti ini adalah sebeses trik atau trik puzzle kembali yang bakalan susah kalau misalkan kalian tidak tahu apa triknya dan tentu saja di channel Bangscot makanya video Bangscot panjang 10 menitan karena Bangscot tidak akan memberikan hanya satu tetapi akan memberikan dua caranya menyerang dengan serta luar biasa simpel dibuat mudah dan easy buat kalian terserah kalian tinggal pilih yang mana aja yang kalian tidak boleh tinggalkan adalah like dulu video ini sebelum menonton kita ramaikan dan jayakan kembali class of land jadi ya let's go kita akan bersatu dulu dengan alam semesta hmmm da'i la'i nang sangi nang ba'i bing bong ni na'i kita bakalan Bangscot berikan yang pertama adalah secara teknis gitu ya ataupun kita bakalan melupet main hero yang kedua adalah cara yang sangat luar biasa simpel merempel mengempel ngempel jadi ya timestamp nya juga ada Bangscot kasih buat kalian yang tidak punya banyak waktu buat menonton tapi buat kalian yang santai dan mau tahu bagaimana logika dalam setiap penyerangannya langsung aja kita bakalan menuju strategi time yang pertama serangan yang pertama serangan yang pertama is the logisting yang paling aman yang paling dahsyat yang paling mantep buat kalian yang sudah berpengalaman bermain COC serangan ini ada 2 tahap investasi yang wajib langsung kalian taro pertama adalah kalian taro flame flinger di bagian sini dan sudah flame flingernya bakalan ngabisin kotak bagian sini dan ya itu udah beres sama flame flinger udah gitu aja yang kedua adalah disini jangan lupa taro 2 balon terlebih dahulu disebelah sini dan sebelah sini karena nanti ada trap yang namanya ledakan jebakan hitam dan setelah itu investasi yang kedua kalian taro 3 dragon ditumpuk disini udah dan dragon-dragon tersebut bakalan mengambil ini itu adalah investasi yang paling gampang nah yang selanjutnya kita punya 6 petir kita bakalan gunakan 3 petirnya di tengah-tengah sini biar ngancurin ini, ini, dan ini sudah hancur openingnya harus seperti itu ya opening sudah selesai baru kita mulai menyerang kita bakalan pakai yang namanya jawara royal kita bakalan taro disini ada banyak sekali tongkorak jadi kita bakalan taro yang namanya root rider 1 di sebelah sini untuk maju ke depan mengejebol tembok dan memancing isi tongkorak kita kasih yang namanya lighting spell di sebelah sini buat hilangin tongkorak ya dan taro yang namanya jawara royal di sebelah sini dia akan mengambil ini dan ketika sudah mulai mengambil eagle artillery dan eagle artillery dari skaret taro yang namanya poison eh apa namanya tengkorak spell disini skeleton spell biar monolithnya terkena apa namanya mengambil terkena distraksi tujuan dari serakan ini adalah jawara royal mengambil monolith dan mengambil 2 monolithnya itu adalah tujuannya jadi kalau misalkan semua bangunan ini ludas tambah monolith ludas tambah hero-hero disini ludas itu sudah berhasil sudah semuanya udah tinggal yang terakhir adalah sisa-sisa pasukan kalian guys sisa-sisa pasukan kalian kalian taro semua di sebelah sini dan iya mereka bakalan jalan ke sebelah sini dan inget ada yang namanya 7 goblin dan 1 spell penghilang pasti sisanya pasukan utama kalian tidak mentargetkan tonhal taro yang namanya wallbreaker kalian yang di sebelah sini nih hancur nanti ini dan iya taro yang namanya 6 goblin ditambah spell penghilang buat mengambil tonhal terlebih dahulu seperti itu udah kalau udah semuanya selesai mereka bakalan jalan-jalan udah tinggal mainin spell aja disini selesai beres itulah adalah yang teknisnya langsung saja guys kita bakalan gas seperti biasa lakukan 2 cara ini buat pembuka yang itu pertama bener banget taro wallflang-flangker disini sudah abaikan acuhkan dan lupakan itu bakalan kerja sendiri selanjutnya yang selanjutnya adalah kita taro yang namanya 2 balon bawah sini bawah situ seperti itu semua trap sudah kena kita taro 3 dragon disini abaikan cuekin dan acuhkan kiri dan kanannya udah ludes kita bakalan fokus ke bagian tengah saja selanjutnya adalah kita bakalan taro yang namanya route rider di tengah-tengah sini dan juga kita kasih spell petir seperti itu nah yaitu sudah beres ini juga jangan lupa 1 2 3 untuk mengambil itunya route rider nya dan itunya bakalan mengambil target utama kita adalah yang namanya monolith nya ketika sudah mau mulai hancur kita langsung investasikan taro spell pengkorak sebelah sini biar monolith nya gak kemana-mana betul nah ya sudah itu route rider nya kesana kita bisa bantu dengan yang namanya penunggang akar apa sih sebut ada itu ya itu dia pokoknya ya dragon rider seperti itu ya guys ya dragon rider nya bakalan mengambil monolith serata luar biasa hebat itu agak sedikit kepancing kemana-mana gak masalah karena kita masih mempunyai ability dari grand war jawar royal nya itu adalah tahap yang pertama tahap kedua selesai udah tinggal finishing kalian tinggal taro semua trups kalian saja papi, mami, gran war dan jangan lupa untuk apa sih namanya elektro titan ya buat taro lu juga kalau semuanya sudah ketaruh kita taruh wall breaker sebelah sini dan kita taruh yang namanya golem 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 goblin kita kita kasih langsung spell hilang saja seperti itu dan iya seperti itu tonal nya bakalan hilang dengan sangatlah luar biasa mantap kita bisa aktifkan ability dari grand warden nya sebentar lagi oke kita akan aktifkan sekarang karena papi nya sudah mulai sekarat sabar sabar tunggu papi nya sekarat banget kita aktifkan saja papi nya sangatlah luar biasa mantap lihat bagian bawah mesin kita bekerja dengan sangatlah luar biasa indah dan udah sih sebenernya itu saja secara teknis kita masih bisa nge-swek banyak sekali spell kita bisa freestyle dulu kita masih tersisa 4 buah bebek dragon 2 buah balon 1 buah itu terlihat agak sedikit ribet ya cuman sebenernya timing doang buat jawara royal nya itu di bawah dan ini adalah yang paling efektif suraktif nge-aktif nge-aktif kita tinggal petir-petirin dan kita swag spell dulu kita freestyle dulu brother queen nya masih memiliki ability nya dan base ini rapih surapih mengapih-ngapih ya cinti nya let's go banget gak sih itu adalah cara teknis yang sangat luar biasa mantap dan bang skot yakin kalian bisa lakukan dan ratakan dengan salah luar biasa mudah tapi kalau kalian pengen gitu ya lebih simple lagi bang gua takut jawara royal nya betul ya kemana-mana dan gak dapet objektifnya tenang chief ku tercantik terganteng dan tertampan masih ada masukkan dulu dong kode creator bang skot chief ya ampun menurut bang skot ini adalah scene yang sangat luar biasa worth it dan skin yang bagus banget jadi tolong belinya pakai kode creator bang skot ya chief ya kalau kalian suka dengan konten dan editan bang skot itu susah banget sumpah kalian jangan lupa dukung juga dengan cara belanja barangapun dengan kode creator bang skot caranya adalah ketiga ke toko klik tombol C masukkan kode creator bang skot dan kirim kode jadi thank you banget yang sudah melakukan itu semoga rezeki kalian dilimpahkan atau kalau kalian pengen beli bajunya bang skot secara langsung ada juga disini chief thank you banget buat support nya semoga kalian dimurahkan rezekinya oke cara yang kedua ini adalah cara yang lebih simpel tapi stepnya lebih banyak sedikit gitu ya cuman kalau udah di eksekusi gampang banget awalnya sama pokoknya investasi 2 ini bagian sini dengan menggunakan flame flinger dan ini juga saya dengan trik yang sama tadi dengan menggunakan dragon udah itu aja perbedaannya adalah tadi kita nyerang dari bagian atas tapi sekarang kita bakalan nyerang dari bagian bawah sebelah sini seperti itu lebih apa namanya lebih brutal lagi nah bagian atas ini bisa kita trik juga kita bisa hancurkan dengan yang namanya 2 balon di kiri dan kanan dan dia bakalan nge-trigger banyak sekali hidden tesla nya hidden tesla nya bakalan muncul di sebelah sini seperti itu dan kita bakalan namanya petirkan kasih petir di sebelah sini pokoknya ini hancurkan air defense juga ini juga jangan lupa ini 3 ini juga dihancurkan dengan trik yang sama kalau sudah taruh 2 baby dragon saja di sebelah sini dan di sebelah sini nanti dia bakalan bersih-bersih pokoknya bagian atas bakalan bersih sama baby dragon baru deh pasukan utamanya kita bakalan langsung taruh lagi chief di sebelah sini dan iya udah tinggal berharap mereka semua ke bagian atas semua seperti itu dan kalau sudah sampai atas jangan lupa tadi dengan menggunakan goblin ambil juga seperti itu dan plot twist ya walaupun ini terlihat simple kita bakalan swag sesuatu oke let's go cara yang kedua seperti biasa ngapain investasi kandor lebih dahulu seperti itu satu yang kedua adalah kita satu dua sebelas ini mantap jiwa sudah kebuka satu dua tiga sebelas itu dan iya sudah sangat luar biasa mantap itu aja nah ini yang bedanya bentar sabar ini dulu lupa satu dua tiga harusnya biar terus utama kita gak kemana-mana yang ini kita tinggal taruh yang namanya balon oke semua trapnya sudah keluar satu dua tiga boom 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 selesai kita taruh satu buah baby dragon di sebelah sana mantap jiwa seperti itu saja lihat baby dragonnya mau kemana baby dragonnya ke kiri berarti kita tambahin ke kanan biar selesai udah kita santai dolo gak sih jadi ya kenapa maksud gak ngambil ten halto halnya langsung ya dengan menggunakan goblin nanti dia bakalan mancing si cece guys isi cece ke pancing malah nanti bakalan ke sebelah sini dan menghancurkan eee durasi dari mesinnya guys jadi ya seperti itu sudah kalau sudah kita bakalan taruh pasukan utama kita kita taruh ini dulu ya guys ya penting ya yaitu tengkorak dulu biar monolithnya gak langsung ke hero kita seperti itu dan udah deh selesai seperti itu saja very very easy peasy lemon squeezy kita bisa bantu eee hero nya kita bisa bantu apa sih dengan menggunakan pemburu siang makan nasi kalau malem buru buru waa 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 heee 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 buka biar puffynya masuk puffynya masuk sangatlah luar biasa mantap kita aktifin ability dari grandwarden nya kita bahkan aktifin juga ability dari grandwarden nya nah kalau sudah sampai sini kita wallbreak aja baru kita, apa namanya kita ambil tonehalnya seperti itu Kita ambil tonhalnya Sebenernya gak perlu diambil sih tonhalnya Kalau kayak gini Iya guys Oke dapet dari papinya Mantap jiwa Udah deh Liat berapa banyak pasukan yang bang Skot swag guys Mantap jiwa Sebenernya bisa lebih cepat lagi rapinya Isi dari Clan Castle-nya adalah Valkyrie Dan mereka bakalan sedikit muter-muter Tapi gak apa-apa karena Mami kita masih memiliki ability-nya Valkyrie-nya akan masuk sebentar lagi Iya ayo Ayo dapet Dapet Itu dia yang penting Ngasih 48 detik Baksud gak bakalan ngeluarin apa-apa lagi Karena Baksud pengen swag banyak sekali Ada jawara royal masih ada Ini masih ada Itu masih ada Dan boom Sakalaka Let's go ngasih chief Itu dia Kalau cara yang kedua Ya mungkin Lebih simpel Dan bisa kalian nge-swek jawara royal Jadi ya itu dia Dua caranya Yang sangat luar biasa teknikal Ataupun yang sangat luar biasa simpel Kalian tinggal pilih yang mana Seperti biasa Bersama Bang Scott Nah Bang Scott Buat easy-feezy Lemon squeezy Dan sangat jelas Dan kalian lihat dari tadi Ini scenerinya bagus banget Skin-skinnya keren-keren banget Jadi tolong masukkan kode creator Bang Scott Sekali lagi Apalagi sebelum beli gold pass ya guys Masukkan dan dukung channel ini Biar bisa memberikan video yang lebih keren Mantap Dan luar biasa Buat siapa? Buat kalian Kalian juga chief Itu penting banget Jadi bagaimana rata percobaan keberapa Atau kalian mempunyai strategi yang lebih Mantap Daripada Bang Scott Silahkan tulis dalam kolom komentar Tapi seperti itu Dari untuk video kali ini Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di Class of Lens Selanjutnya Bye-bye